Ini amalan untuk memudahkan melahiran ya, amalan untuk memudahkan proses melahirkan. Dari Sayyidina Fatimah R.A. bahwasannya sewaktu beliau mau melahirkan, Baginda Nabi S.A.W. memerintahkan kepada Sayyidatina Ummu Salamah dan Sayyidatina Zainab Binti Jas R.A. Supaya mendatanginya, dan membacakan di sisinya ayat kursi, kemudian ayat dari surat Al-Arab, yaitu apa? Inna robakumullah, dan memintakan perlindungan kepada Allah, raja-raja lah buntuknya, dengan membaca surat Al-Falak dan Anas, hadis Rayyid Ibn Sunni. Ini dalam kitab Durul-Mangsur, juzuk ke-2, muka surat 5, halaman 5. Ini amalan langsung dari Nabi, jadi ceritanya ini yang mau melahirkan itu Fatimah. Kemudian Baginda Nabi S.A.W. mengutus Ummu Salamah dan Zainab Binti Jas, untuk mendatangi Fatimah yang mau melahirkan itu, kemudian disuruh membacakan di sisinya ayat kursi, terus ayat Inna robakumullah, dalam surat Al-Arab, dan Al-Falak dan Anas. Ini amalan langsung dari Rasulullah S.A.W. ketika Sayyidatina Fatimah mau melahirkan. Hadis Rayyid Ibn Sunni, di dalam kitab Durul-Mangsur, juzuk ke-2, muka surat 5.